Ya halo teman-teman, kembali lagi sama saya ya Ya depan kita itu adalah Exitol Gabus ya Jalannya masih retak-retak ya disini ya Jadi memang ini akan dilebarkan ya Rencana menggunakan APBD Bekasi Dan memang masih belum ya Nanti jadi harus dibebaskan dulu lahan di pinggir-pinggir yang ditempatkan oleh warung-warung ya Biar bisa dilebarkan nanti Nah ini kondisi dan suasana Exitol Gabus Perakhir Juni ya Dan belum ada wacana mau dibuka nih Belum ada keterangan resmi secara tertulis ya Padahal desas-desusnya dulu Pak PJ Bupati hampir sebulan yang lain-lain kesini ya Mengatakan bahwa kurang lebih pertengahan Juni udah dibuka nih Informasi dari pihak tolnya ke Pak PJ Bupati pada saat itu ya Ternyata sampai saat ini belum juga ya Infonya sih kalau kita baca di CNN ya Berita di CNN tuh sudah dapat ini nih Kan udah uji like fungsi Sudah dapat sertifikat like fungsinya nih tolnya Sertifikat like operasi ya SLO ya Sudah terbit tuh Ini tinggal di fungsi dibuka aja gitu Tapi kenapa nggak dibuka-buka Padahal SLO udah terbit gitu Atau mungkin minggu jadwal presiden agar presiden bisa meresemikan atau gimana ya Sekarang soal belum ada info tertulisnya dari pihak yang beronang Kita lihat ini kondisinya ya Begini udah jadi udah nggak ada PR lagi sih Di depan exit tollnya udah clear Tollnya sendiri pun udah sudah lama clear ya Namanya juga sudah ada ya Kalau dulu kan polemik disini Polemik memberian namanya ya Jadi namanya exit toll tambelang ya Akhirnya diganti jadi exit toll gabus ya Nah tuh nggak kelihatan ya Tapi tuh tulisannya tuh gabus tuh Ya jadi sebenarnya udah nggak ada PR lagi nih Mungkin nunggu jadwal aja ya Nunggu keluangan waktu dari presiden Biar bisa dibuka toll ini gitu Kalau memang jadi presiden Kalau nggak presiden mungkin dibawah nih siapa menteri atau siapa gitu ya Nah ini teman-teman kita lihat ya Tidak clear Tuh Sama sekali nggak ada PR Di tol dan di depan exit tollnya Saling nanti PRnya Sisa ini adalah PR dari Tenda Bekasi ya Tenda Kadipaten Bekasi tuh Di depan Karena jalannya menyempit Hanya 5 meter aja tuh Jadi mobil papasan tuh ngepsas banget Tuh ada motor aja Minggir Itu susah Nah jadi nanti nih Akan dilebarkan ya Kedepan sana tuh Ada tembok disana tuh nanti Kemungkinan dilebarkan lagi tuh Paling nggak tambahan 2 meter Atau 3 meter lagi lah Biar agak lebar jalannya Ya ke arah sana ya Kalau teman-teman lihat lampu traffic lightnya udah hidup ya Tapi kuning-kuning-kuning gitu ya Artinya hati-hati gitu Ngapain lampu merah orang seperti ini Yang hati-hati aja kuning-kuning Nah ke kiri sana tuh Kempaian saat kita mencari Atau dari yang masuk ya Ya kita lurus terus Jadi ke arah tadi ya Tadi sebaliknya tuh Akan dilebarkan sepanjang 500 meter Dan ke arah sini Kita lurus ini Akan dilebarkan juga sepanjang 500 meter lagi Jadi totalnya kurang lebih 1 kilo Itu menggunakan APBD Bekasi Dan sudah dianggarkan untuk tahun ini ya Kemungkinan sih eksekusinya akhir tahun ya Nah kalau teman-teman lihat di kiri itu sampah tuh Ya udah sampah Jadi ada kali sebenarnya di kiri ini Sudah sungai kecil tuh Tuh kalau dilihat ya kan sungai itu Tuh ada sampah ada sungai Jadi sebenarnya bangunan-bangunan di kiri ini Di bantaran sungai ini Kemungkinan ini yang akan direlokasi nanti ya Karena Pak PJ Bupati Bekasi sudah sampai Karena akan dilebarkan sepanjang 500 meter nanti Tuh Nah kan bangunan di atas bataran kali Semuanya ini kalau ada tambahan lebar 2 meter aja udah Cukup lebar lah gitu Dengan kondisi lalu lintas yang tidak terlalu ramai ya Kalau kita lurus terus sepanjang 500 meter itu Kurang lebih Kemungkinan akan sampai di depan SPBU ya teman-teman Ada SPBU di depan sana Itu sebelum perumahan serupati residen Tuh ada sampah Tuh ada kali ya disana Nah ini selamat datang di desa Sri Mukti Jadi kita sudah masuk desa Sri Mukti ya ini Tadi itu desa Sri Jaya tadi Nah ini sekarang kita masuk desa Sri Mukti Nah ini lumayan di 2 meter nih tuh Sudah ada pembatasnya tuh ya Sudah ada dinding-dindingnya tuh Penahan pinggiran kali Tuh yang tadi sebelumnya belum ada tuh Malah ada bangunan-bangunan Oh ini sudah ada pembatasnya Dinding-dindingnya Ya oke Mungkin sekian aja dari saya ya Mungkin nanti sampai sini dilebarin ya Tolong bantu klik subscribe ya teman-teman Terima kasih Jangan lupa subscribe Sebelum ini ya Sampai jumpa lagi